Dukung terus ya Tekno.com untuk info rekomendasi geju terbaik Subscribe sekarang yuk! Halo guys, balik lagi di konten rekomendasi bareng gue Dimas Kalau kemarin gue share ke lu semua HP untuk record screen plus audio internal di range harga 1-4 jutaan Di video kali ini gue mau share lagi HP untuk record game yang lancar dan anti lag Dengan variasi rentang harga 3-8 jutaan Perlu lu tau semua nih, record game lancar dan sambil dipake untuk live stream itu Butuh spek yang kagak biasa Dan HP di nomor 3, 2, dan 1 nanti udah bisa lancar memenuhin kebutuhan lu yang mau record screen tanpa lag Kalau di nomor 5 dan 4 masih agak kurang alias cuma cukup untuk sekedar record aja Kagak sambil live stream Bisa sih bisa, tapi kadang ada lag di durasi main 1 jam ke atas Dan langsung aja simak video ini sampai habis Dan berikut 5 HP untuk record game yang lancar dan anti lag versi Tekno Rekomendasi HP untuk record game yang lancar di nomor 5 ada Poco X-Ray NFC Selain nawarin kelebihan berupa dukungan layar 120Hz, Xiaomi juga ngasih chipset ngebut berjenis Snapdragon 732G Bersumber dari situs gamemobile.com, Poco X-Ray NFC berhasil ngedapetin skor AnTuTu sebesar 301 ribuan poin Chipsetnya yang ngebut itu juga diduetin sama memori 6x64GB dan 8x128GB Dengan bekal sektor pacunya yang apik membuat kalian bisa record game kesayangan Kayak Free Fire, PUBG Mobile, ataupun Mobile Legends dengan lancar Xiaomi juga nanemin baterai badak berkapasitas 5160mAh Lekap dengan fast charging 33W Pada saat video ini dibuat, varian 6x64GB Poco X-Ray NFC dijual seharga 3,1 jutaan Sejuta bisa kagak bang? Ya kagak bisa, gue udah kagak ngambil untung pisang itu, beneran dah Amat temen gue nih ya Eh, parah bener, sejuta apa sejuta? Ya sejuta ya, kagak bisa Ah iyalah, amat temen juga Ya 3,1 udah kagak ngambil untung, gue beneran dah Ah parah bener lu, bang? Kok jadi kayak tukang baju di ITC gue? Mas lu tawar sih Sedangkan untuk varian 8x128GB-nya dijual seharga 3,4 jutaan di toko hijau Langsung aja, kepoin link yang ada di deskripsi Kalau minat sama Poco X-Ray NFC Lanjut ke rekomendasi HP di nomor 4 Ada Huawei Nova 7 yang ngebawa chipset Kirin 985 5G Chipset kelas atas yang Huawei kasih ngebuat Nova 7 dapetin skor AnTuTu sebesar 411 ribuan poin di situs gamemobil.com Gak cuma itu, Huawei juga nyematin memori besar dengan kombinasi RAM 8GB dan internal memori 256GB Nge-record game tentu bisa kalian lakuin dengan mulus Memori internalnya yang gede pastinya bisa diandelin buat nyimpen rekaman game dalam jumlah yang banyak Mantap! Selebihnya, hal memikat lain dari Huawei Nova 7 juga terdapat pada aspek baterai yang punya kapasitas 4000mAh Yang udah didukung juga sama 40W Super Charge Pada saat video ini dibuat, Huawei Nova 7 dijual seharga 5,3 jutaan via toko hijau Kalau kalian kegoda buat punya Huawei Nova 7, link pembeliannya ada di deskripsi ya Pilihan HP di nomor 3 ada Realme X3 Super Zoom Datang dengan harga jual yang menengah, Realme ngasih sejumlah aspek yang serba gahar Mulai dari layar 6,6 inci dengan refresh rate 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 855+, serta quad kamera belakang 64MP dengan 60x zoom Skor AnTuTu yang didapetin Realme X3 Super Zoom sendiri berada di angka 517 ribuan poin dari situs gamemobil.com Dan dengan dukungan RAM 12GB dan internal memory 256GB, udah pasti Realme X3 Super Zoom bisa diandelin banget buat recording game Dengan bakal baterai 4200mAh membuat kalian bisa mainin sembari merekam game kesayangan selama berjam-jam Udah didukung juga lagi sama fitur fast charging 30W Pada saat video ini dibuat, Realme X3 Super Zoom dijual seharga 5,6 jutaan via toko hijau Untuk link pembeliannya udah gue siapin di deskripsi ya Di ruta nomor 2, hape yang gue rekomendasiin ada Xiaomi Mi 10T Dijual seharga 5,8 jutaan via toko hijau Mi 10T nawarin spek yang bener-bener gahar kayak hape kelas atas Gak main-main nih, Xiaomi ngasih layar 6,67 inci dengan refresh rate 144Hz Layarnya tersebut pun juga didukung sama chipset Snapdragon 865 yang udah ngedukung 5G Dilansir dari situs gamemobil.com, Mi 10T berhasil mencetak skor AnTuTu sebesar 589 ribu poin Gokil! Alhasil buat main game kekinian sebaring nge-record bukan jadi masalah bagi Mi 10T Pastinya bakalan lancar jaya Dengan bekal baterai 5000 mAh, Xiaomi juga udah ngasih kemampuan fast charging 33W dan power delivery 3.0 Istimewanya juga, triple kamera belakang 64MP Mi 10T support perekaman video sampai 8K Kalo tertarik buat punya Mi 10T, kalian bisa beli lawat link yang ada di deskripsi Di ruta nomor 1 ada iPhone XR yang meskipun bukan HP terbaru Tapi masih laris panis sampai saat ini Persenjata chipset A12 Bionic yang aplikasi emang ajib banget Ya meskipun RAM yang dikasih cuma sebesar 3GB aja Tapi kalian udah bisa banget mainin game terpopuler saat ini di pengaturan grafis tinggi Mau sambil record juga gak masalah, pokoknya lancar jaya Perolehan skor AnTuTu mencapai 467 ribuan poin dari situs kimobil.com Semakin negesin kalo iPhone XR bukan HP kaleng-kaleng Tapi hal yang kurang mendam dari iPhone XR mungkin terletak pada aspek baterainya Yang mana kapasitasnya cuma 2942 mAh aja Dan pada saat video ini dibuat, iPhone XR dengan varian 3x64GB dijual sarga 7,6 jutaan lewat toko hijau Sedangkan untuk varian 3x128GB-nya dijual sarga 8,8 jutaan via toko hijau juga atau Tokopedia Langsung aja kepoin link yang ada di deskripsi kalo kalian mau beli si iPhone XR Dari kelima HP untuk record game yang barusan gua rangkum Kalo lu baru mau nyoba untuk content gaming, pilih aja yang nomor 5 dan 4 Kalo buat lu yang udah pro dan baru mau nyoba juga tapi udah sultan Pilih aja yang nomor 3, 2, dan 1 Kalo mau beli linknya ada di deskripsi Ingat, selalu jaga kebersihan, pake masker, dan terapkan physical distancing di era dinormal ini Terima kasih sudah menonton See you Sub indo by broth3rmax